Di sini ada pertanyaan tentang turunan fungsi trigonometri diminta untuk melakukan turunan pertamanya terhadap X Diberikan PX nya adalah X pangkat 3 akar X, nah X pangkat 3 akar X artinya X pangkat 3 ditambah X pangkat setengah Jadi di sini kita tuliskan X pangkat 3 kali X pangkat setengah, akar X itu X pangkat setengah Kalau ada demikian maka pangkatnya ditambah, 3 tambah setengah Jadi X pangkat 3 setengah ini artinya X pangkat 7 per 2 Maka kita tuliskan PX kita adalah X pangkat 7 per 2 ditambah dengan 2 sin X dikurangin dengan sin P per 3 Maka turunan P terhadap X nya atau kita sebut P aksen X atau DPX per DX sama saja Maka turunannya adalah, jadi kalau ada pangkat, pangkatnya dikalikan dengan koefisiennya Jadi 1 kali 7 per 2 dikali X pangkat dikurangin pangkatnya dengan 1 Jadi 7 per 2 dikurangin 1, berarti 5 per 2 Ditambah dengan 2 kali sin X turunannya adalah cos X Kemudian sin P per 3 ini konstanta Konstanta diturunkan nilainya adalah 0 Maka P aksen X nya sama dengan 7 per 2 dikali X pangkat 5 per 2 X pangkat 5 per 2 itu artinya X pangkat 5 per 2 berarti 2 setengah 2 setengah itu artinya X pangkat 2 dikali X pangkat setengah Maka dituliskan sebagai X kuadrat akar X Maka X pangkat 5 per 2 dituliskan sebagai X kuadrat akar X Ditambah dengan 2 cos X Maka P aksen X nya adalah 7 per 2 X kuadrat akar X tambah 2 cos X Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Maka P aksen X kata 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 X kata